Kita beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Tomohon Jumat Sore memberikan santunan dana duka sebesar 2 juta rupiah kepada setiap warga Kota Tomohon yang tertimpa duka cita. 201 warga Kota Tomohon yang terdiri dari 80 ahli waris yang belum dibayarkan di tahun 2019 dan 121 ahli waris hingga awal Maret 2020 menerima santunan dana duka dari pemerintah Kota Tomohon. Pemberian dana langsung dilakukan Wali Kota Tomohon kepada perwakilan warga. Pemberian dana berdasar peraturan Wali Kota Tomohon nomor 3 tahun 2019 dan bertujuan meringankan beban keluarga yang tertimpa duka cita. Kita memberikan bantuan 2 sebesar 2 juta rupiah, itu bisa diperima kes ini. Sekali lagi bahwa peruntukan ini untuk membantu meringankan biaya pemakaman dari keluarga yang duka cita. Dan tentunya yang akan menerima bantuan dana hibah untuk pemakaman ini adalah ahli waris dari keluarga yang ada tentunya berdasarkan KTP pada waktu mereka yang mengurus. Penerima santunan adalah penduduk Kota Tomohon yang meninggal dan tercatat dalam database kependudukan, serta dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah tempat. Dari Kota Tomohon, Stefan Potabuga melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.